Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada jungjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Harapan dan doaku semoga saudara-saudaraku selalu diberi kesihatan dipanjangkan umurnya dan diampuni dosanya Amin Sahabat yang dirahmati Allah Praktek perjudian tidak hanya terjadi di zaman sekarang Bahkan praktek judi ada sejak zaman kuno bukti tertua dari permainan judi yang pernah ditemukan diperkirakan ada sejak 2300 tahun sebelum masehi Praktek perjudian merupakan perkara yang diralang oleh agama dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku maupun bandar judi itu sendiri Perjudian dianggap salah satu pilihan yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja keras Bagi masyarakat dengan kelas ekonomi rendah Menganggap judi pilihan tepat Untuk mencari uang dengan lebih mudah Disadari atau tidak Bahwa akibat yang ditimbulkan dari judi Jauh lebih berbahaya dan merugikan dibandingkan keuntungan yang diperoleh Allah akan mengampuni orang yang sudah bertaubat Dan tidak mengulangi perbuatan yang dilarang Seperti halnya yang terjadi di kotak palu waktu itu Yang dikisahkan ketika orang-orang berbondong Untuk taubat dari paktek perjudian Setelah mendengar pengumuman nomor judi yang akan keluar Sahabat yang dirahmati Allah Al-Kisah di kota palu Ada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jukri Yang biasa disapa dengan guru tua oleh pala masyarakat Beliau mendapat laporan bahwa gini masyarakat banyak yang bermain judi Undian berhadiah Lalu di saat sholat jumat Guru tua bertindak menjadi khotib Namun sebelumnya itu guru tua mengumumkan Agar jamaah jangan ada yang pulang setelah sholat jumat nanti Setelah sholat jumat usai Guru tua pun berdiri dan mengumumkan maksudnya Jamaah sekalian akan saya umumkan nomor undian Yang akan keluar minggu ini Dan cepat Kalian catat Nampak jamaah yang suka bermain undian senang Dan sebagian jamaah terheran-heran Akhirnya jamaah pulang dan benarlah Apa yang dikatakan oleh guru tua Nomor undian yang diumumkannya keluar minggu ini Mengetahui akan hal tersebut Murid-muridnya bertanya Guru kenapa engkau malah memberitahukan nomor yang akan keluar pada masyarakat Lalu jawab guru tua pada muridnya Sudah kalian lihat saja nanti Lalu tibalah hari jumat Dan masyarakat bertanya tentang jadwal khotib guru tua Setelah masyarakat mengetahui dimana masjid yang guru tua menjadi khotib Berbondong-bondonglah masyarakat membanjiri masjid tersebut Usai sholat jumat Masyarakat tidak ada yang beranjak Menunggu pengumuman dari guru tua Lalu guru tua berdiri Dan mengumumkan nomor yang akan keluar minggu ini Dan nyata nomor yang diumumkannya keluar Dan begitu Terus menerus hingga seluruh bandar-bandar judi undian bangkrut masal Setelah tidak ada lagi bandar judi undian yang berani buka Karena banyak yang rugi besar Barulah guru tua Memberikan nasihat kepada masyarakat Akan dosa dan siksa orang yang berjudi Yang Allah sediakan Kemudian semua yang hadir di masjid itu menangis Dan bertawubat setelah mendengar Siksaan bagi yang berjudi Dan ada sebagian berkata Ya guru tua Apakah sholat kami diterima Guru tua menjawab Hendaklah kalian sholat taubat kepada Allah Dan mereka pun serentak melakukan sholat taubat Setelah melakukan sholat jumat Dan mendengar nasihat guru tua Belum pernah terjadi orang melakukan sholat taubat Masal Hingga jamaahnya membanjiri bagian luar masjid Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat untuk kalian semua Dan semoga kita bisa mengambil hikmahnya Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!